sedang satu selanjutnya 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 udah isi udang gilinya udah matang ini rasanya renyah bahannya cukup simpel kimau dan gili atau ikan giling juga bisa terus sama tahu atau paspo yang mungkin dalamnya kosong terus kulitnya dibaliknya makasih Terima kasih. Terima kasih. Saya cuma gunakan seperempat dan topoknya kurang lebih 12 biji ya teman-teman. Nanti udang gilingnya aku masukin di kanan sini. Terus nanti kita goreng ya teman-teman. Yuk ikuti caranya saya bikin. Saya gini ya teman-teman. Kita balikin pastinya dulu. Kita makan tangan dulu ya teman-teman. Kita cuma lubang sedikit. Terus nanti kita juga belas sendiri gitu ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukupnya aja ya teman-teman. Terima kasih. Nanti rasanya juga enak ya teman-teman. Gunakan caos kecap atau dengan caos tomat ya teman-teman. Ini udah sisikan. Terima kasih. 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 Bye guys. Kita punya goreng ya. Tidak. 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 ini udah saya balik dan minyaknya udah kekurang dan mulai kering ya teman-teman tapi tunggu dia benar-benar sis di luarnya dan nanti yang kirinya juga gematang ya teman-teman jadi kita goreng cukup menggunakan api kecil atau api sedang gak perlu menggunakan minyak banyak ya teman-teman nanti dia juga pering jadi ini guys udahnya tahu udahnya udah lumayan kering tinggal tunggu gigit gosong sebentar lagi kita angkat kita coba dan ini guys hasilnya tahu isi udang gilingnya udah matel ini rasanya renyah bahannya cukup simple atau ikan giling juga bisa terus sama tahu atau tahu yang penting dalamnya kosong terus kulitnya dibalik bila resepnya bermanfaat boleh dicoba ya teman-teman jika Anda suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe post yang ngepak terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati